para bose tidak bisa COD itu bisa verifikasi akun lazadanya bos biar nanti bisa COD dan lagi untuk kesalahan yang kedua bukan karena belum diverifikasi mungkin para bose pernah melakukan transaksi COD dan tidak bisa terkirim atau bose menolak kiriman paket Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du selamat datang kembali dulur masih di channelnya Montir Sandri di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk pengoperasian dan menu-menu dari PDC dua vet ya lor dua musvet jumbo yang sekarang ini lagi diburu oleh konsumen begitu bos untuk para bose yang mau melihat fitur-fiturnya dan kegunaan-kegunaannya juga dalam-dalamannya kok seringkali saya ditanya mana videonya bang dalamannya fotonya mana nah ini sekaligus saya akan membuat video bagaimana cara penggunaan dan biar para bose tahu isi dalamannya tapi sebelumnya ya lor yang belum tekan subscribe seperti biasa untuk dukungan di channel saya silahkan di tombol subscribe nya bos biar channel-channel saya ini berkembang dan maju terus di udara ya bos dan saya tidak ada bosan-bosan untuk memberikan tutorial-tutorial dan video-video pembelajaran tentang inverter PDC bagi pemula dan bagi para bose tentunya dan saya tidak ada bosannya juga membuat apa produk-produk yang sekiranya membantu konsumen nah ini ini dalamannya lor dua mosfet yang sekarang lagi viral ya beginilah penampakannya ini memakai mosfet jumbo ya beda jauh sama mosfet yang kecil kalau memakai kecil ya ini ini mosfetnya kalau itu jumbo ya bos jadi dilihat dari ukurannya sudah beda beda sekali begitu loh bos dan juga ini memakai fitur high dan low ya sekali lagi saya tekankan ini tidak cocok untuk air asin ataupun air payo ya bos ini khusus untuk PDC ini dibuat hanya untuk air tawar saja yang agak keruh malah bagus bos biasanya biasanya juga kalau hitam pun bisa asalkan kadar airnya tidak ada asinnya begitu bos tidak seperti sayur lodeh yang ada asinnya terus apalagi ya bos yang sering ditanyakan oh ya ini untuk konsumsi tidak boleh melebihi dari aki 12 volt untuk catu dayanya tetap harus memakai voltase 12 volt tidak boleh 24 kemarin kan ada yang menggabungkan ag-nya dengan sistem seri nah itu menjadi 24 bos kalau 12 ditambah 12 kali 2 kan yang benar itu cara menggandengnya yaitu dengan sistem paralel min ketemu min plus dan plus nanti akan bertambah ampere nya dan vol nya masih tetap begitu bos terus lagi ini untuk kedalaman ya rata-rata pdc semua berkedalaman cuma 2 meter maksimal ya seluruhnya pdc itu sebetulnya tidak ada yang melebihi dari 2 meter radiasinya kalau pun terasa dikit-dikit ya adalah cuman tidak begitu kuat dan tidak bisa untuk menarik ikan di samping-sampingnya itu tidak bisa bos kalau pun ada yang bilang 15 meter nah itu ada caranya itu sticknya dipanjangkan 5 meter nanti kabelnya diperpanjang terus dimasukkan ke air sedalam 15 meter itu yang ujung saja yang ada seterupnya begitu bos tetap pdc berkekuatan cuma 2 meter maksimal untuk pemakaian sekarang pemakaian agi 10 ampere kalau yang jumbo cuma mampu kisaran antara 1 jam saja sangat boros bos karena mosfet jumbo itu setara dengan 2 buah mosfet begitu jadi makanya agak banyak kalau kita memakai aki yang berampere besar kalau memakai 2 fat jumbo tentu juga durasinya akan lebih panjang semisal 40 ampere ataupun 60 ampere maka durasi bisa 3 sampai 4 jam maksimal maksimal untuk pemakaian aki tidak boleh melebih dari 80 ampere bos kalau mosfet kecil biasanya cuma mampu di 35 ampere saja itu pun kalaupun ada ya hedgingnya harus dipertebal untuk mosfet tetapi untuk ketahanan keawetan PDC saya tidak jamin begitu memang ada ya bisa nah saya cuma membahas di jumbo saja karena ini yang ditutorialkan cuma yang versi jumbo dan untuk apa ya untuk pemesanan yang berminat para bose bisa klik link yang ada di deskripsi ya bos bisa nanti bisa beli secara bayar di tempat bos itu ada link lazada dan shopee kalau di luar jawa mungkin kebanyakan teman-teman atau dulur-dulur saudara kita itu memakai lazada bos karena kiriman lazada itu bisa dari sabang sampai merauke begitu tidak pernah ada kendala dan juga ada lagi yang tidak bisa COD itu diperhatikan ya bos itu bukan karena saya tidak menyalakan COD saya sudah saya program COD apabila para bose tidak bisa COD itu bisa verifikasi akun lazadanya bos ya biar nanti bisa COD dan lagi untuk kesalahan yang kedua bukan karena belum diverifikasi mungkin para bose pernah melakukan transaksi COD dan tidak bisa terkirim atau bose menolak kiriman paket itu juga menyebabkan kita tidak bisa beli COD bos ya maka dari itu kalau pesan diharap berhati-hati kalau COD kalau tidak bisa diterima alasannya menolak maka akun para bose tidak akan bisa bertransaksi secara bayar di tempat yang bisa cuma transfer begitu bos penjelasannya bos ini dengan tampilan memakai volmeter ya ini bos fitur-fiturnya di samping ini ini adalah untuk konsumsi akinya bos kipas juga memakai kipas otomatis off the light ditekan nanti setelah kita tidak menggunakannya beberapa detik dia akan mati sendiri begitu bos yang di depan ini ini untuk stick dan yang disini untuk seroknya kalau pun mau bolak-balik juga tidak apa-apa bos mana enaknya nanti dicoba saja sendiri tidak ada kerusakan yang ditimbulkan apabila kebalik begitu itu bebas sesuai selera kalau di bawahnya ini di bawahnya merah ini ini adalah jack untuk mengoperasikan sweet on mengoperasikan pdc nya bos ini memakai jack dc besar ya biasanya kalau di produk saya saya tidak pernah melengkapi saklar dan sweet juga jack nya itu saya tidak menyertakan karena tidak pernah saya menyiapkan disini jadi nanti bisa buat sendiri sesuai seleranya para bose dan yang di sampingnya ini ini adalah led warna hijau ini disamping biru yang gedip-gedip ini untuk flip-flop yang ini untuk tanda sweet apabila ditekan sweet nya bisa nyala ini bos terus disampingnya disampingnya volmeter ini ada saklar high dan low ya apabila kita ingin agak irit kita tekan ke bawah saja alias main di low nanti sudah dapat ikan gabus ikan yang tidak kuat-kuat gitu loh bos kalau ke atas voltase akan naik asal hasil voltase yang dikeluarkan dari pdc ini akan naik terus ya ojo langsung naik gawe iku ya jangan menggunakan langsung gaspol rempol bos ya kita harus menggunakan pdc seperti dipom bensin ya bos mulai dari 0 ya pak begitu dan di bawahnya ini adalah frekuensi untuk menambah tegangan di out pdc di bawahnya saklar high low kalau ke atas high kalau ke bawah low kalau kita bermain di high maka aki atau baterai kita akan cepat habis alhasil kita akan cepat pulang terlebih dahulu sebelum dapat ikan banyak kalau pemula biasanya itu begini bos aduh langsung on biasanya itu takut ikannya ga mati jadi dia itu langsung main di frekuensi tinggi bos nah tidak melihat bahwa konsumsi aki yang dibawa itu cuma 10 ampar nah itu ada itu teman teman ga tahu yang namanya pemula ya wajar lah bos kalau senior mah itu mah lucu kalau kita bermain jangan terlalu tinggi ya itu pemula langsung di open pole ini main di hike itu 10 menit katanya kalau ga 15 menit itu udah pulang wah lah terus konfirmasi keselayang ini gimana kok sepat habis ini gimana saya tanya mungkin anda bermain di tinggi ternyata benar itu katanya kalau main di rendah takut ikannya ga mati tapi sebetulnya sudah bisa kena bos pdc itu jauh tenaganya sama platina itu jauh sekali bisa dibandingkan dan disebelahnya ini untuk saklar apabila tidak menggunakan flip flop dan menggunakan flip flop ini dimatikan kalau tidak menggunakan dan ini kalau mau menggunakan di on tandanya apabila beropasi lampu disini akan gedip-gedip sesuai irama dari denyutan pdc semakin kita putar ke kanan ini akan cepat sekali denyutannya jadi dibawahnya ini untuk pengaturan flip flop begitu bos kalau yang ini sudah saya jelaskan tadi oke kira-kira seperti itu penjelasan dari saya dan ini adalah tes ujinya ini main di low bos potensi ini 0 di 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 angkat ketika ini di high ini dimatikan flip flop akan mati nah ini polos bos kalau ini di on kan ini bebannya 500 bos nah begitu bos ini di frekuensi low bos low tapi potensium mentok ini kalau setengah ini sudah kena di canga bos sudah kena saran saya jangan melebihi di setengahnya ya bos biar nanti ikannya juga tidak mati di dalam dan akhirnya agak irit kita main dari 0 dulu dirasa kurang bagus dinaikkan dinaikkan dan sekali lagi kalau pdc tidak masuk air atau ini belum masuk air stick dan seroknya tidak bisa keluar suara begitu bos kemarin ada yang tanya juga kenapa ini pdc nya kok tidak keluar suara padahal skakel sudah di on nah itu tidak ada beban pada pdc ini jadi jadi ini tidak akan keluar suara apabila tidak ada beban kalau mencoba kita bisa berikan ini kabel terus dua-duanya ini kita ambil air ditaruh di baskom atau di kobokan atau di mangkok nah itu dua-duanya kabel itu dicelupkan kalau tidak ada lampu kalau ada lampu silahkan dibebani outnya begitu bos penjelasan saya sekelumit tentang penggunaan dan tata cara penggunaan atau larangan dari pdc dua mosfet jumbo yang sekarang diburu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh